Program Makan Siang Gratis Tidak Rasional Kalau soal kesejahteraan sosial sih saya ngeliatnya misalnya mungkin arahnya tadi ya makan siang maksudnya itu ya tapi pertanyaan saya gini kalau tidak salah anggarannya hanya satu dolar ya kalau satu dolar itu taruhlah 15 ribu gitu. Nah ini kan dibikin mah vendor dan lain-lain ya taruhlah gitu bersih-bersihnya 11 ribu plus susu kalau kita mau berbicara gizi-gizi kayak apa ya dengan makanan hanya sekitar 11 ribu plus susu gitu saya justru tidak menangkap bahwa ini akan betul-betul meningkatkan gizi gitu karena jangan-jangan nanti isinya ya cuma mie ya gitu atau hal yang nilainya memang mau gak mau ya jadi rendah karena kan pasti dipotong macam-macam termasuk kemasan. Yang kedua adalah terkait dengan ini diambilnya dari mana ya apakah dari dana kesejahteraan ataukah diambil dari dana pendidikan. Nah kalau diambil dari anggaran pendidikan maka itu akan memberatkan anggaran pendidikan saja itu sudah untuk 24 KL. Nah nanti kalau 24 tadi itu kemendikbud dan kemenak itu kan dapetnya juga gak banyak lalu dipotong sama anak-anak makan nih ya pesantin dan lain-lain kan juga menyambut ini. Nah kalau misalnya dipotong maka anggaran pendidikan itu dari 20% kan tambah gaji guru disitu juga tuh sama apa. Nah itu saya khawatir nanti tuh biaya pendidikan atau anggaran pendidikan kita untuk operasional malah lebih rendah. Nah terakhir saya rasa terkait dengan kalau mau ini malah sebaiknya meningkatkan misalnya pelayanan pendidikan misalnya anak-anak dengan disabilitas itu melalui terapis. Karena terapis juga ada di SLB. Ya sebenarnya kalau mau jujur program makan siang gratis ini sebenarnya gak masuk akal ya. Ya mungkin para pendukungnya juga kalau dibahas tuntas mengenai makan siang gratis tentu tidak akan bisa menjelaskannya secara teknis terperinci. Atau mungkin ada pendukung Prabowo disini pendukung 02 yang bisa menjelaskan secara terperinci secara logis secara rasional silahkan komen di bawah. Karena menurut saya kalau sudah menyangkut teknis itu tidak semudah yang mereka bayangkan ya. Karena belum berbicara mengenai anggaran, bicara teknis juga di lapangan, yang masak siapa, dapurnya siapa, pembagiannya seperti apa, regulasinya tentunya seperti apa. Nah dan makan siang gratis ini belum tentu yang diharapkan oleh masyarakat ya. Karena menurut saya lebih masuk akal lagi. Jadi jika dibandingkan dengan ditransfer berupa uang cash langsung itu masyarakat bisa lebih memanfaatkan uang tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing gitu. Mungkin dibelikan beras, mungkin untuk keperluan SPP sekolah anaknya, atau biaya token listrik, biaya air misalnya. Itu menurut saya lebih relevan ya. Lebih pas gitu. Cuma meskipun nominal cash ini saya anggap lebih relevan, namun sebenarnya kalau dibandingkan yang lebih utama yaitu mengenai lapangan pekerjaan ya. Bisa jadi orang tuanya ini mereka menganggur sudah sejak lama, atau baru saja di PHK, jadi tidak punya pekerjaan. Ini meskipun mendapatkan makan siang gratis tentunya mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi menurut saya yang utama itu yang pertama yaitu pekerjaan. Jadi seperti pepatah mengatakan, jangan beri ikannya tapi berilah pancingnya ya. Jadi biarkan mereka usaha untuk menapkahi keluarganya. Jangan dibiasakan masyarakat ini dididik, diberi ikannya, disuapi terus. Ini sebenarnya sangat tidak mendidik ya. Ya intinya program makan siang gratis ini menurut saya tidak relevan, tidak rasional, tidak masuk akal, tidak realistis ya. Ya silahkan saja Anda kaji secara mendalam ya. Kalau kurang percaya apa yang saya katakan. Silahkan. Follow our social media and YouTube with ID channel.